Assalamualaikum Di laga antara Manchester United versus Liverpool ini Berkat kemenangan ini Liverpool ya Terus meneruskan tren hasil positif mereka Karena di tiga pertandingan laga sebelumnya Mereka juga berhasil merek kemenangan Nah untuk di bawah pertama Jalan nyawa pertandingan itu Manchester United mengawali laga dengan sangat impresif ya Namun Liverpool tak mau kalah Dan sempat mencetak gol lewat aksi tren Alnot Namun gol tersebut dianulir karena Sebelumnya Muhammad Salah itu berada dalam posisi upset Liverpool mendominisinya jalan laga ya Tim Tamu pun sukses membuka keunggulan di menit 35 Lewat Luis Dias Sundulan Luis Dias itu meneruskan crossing dari Muhammad Salah Yang digagal diantisipasi oleh Andre Onana Yang berbuah menjadi gol Liverpool unggul 1-0 Tidak mengendorkan serangan 7 menit kemudian Luis Dias kembali lagi mencetak gol Bagi Liverpool Lagi-lagi di awal kesalahan Kasimiro Muhammad Salah kembali mengirim asis untuk Dias Yang kemudian melapas tembakan Freestyle menjadi gol Dan membuat keunggulan Liverpool 2-0 Di babak pertama ya Nah untuk di babak kedua Kembali lagi di kamar ganti Liverpool semakin berada di atas angin Setelah Muhammad Salah Mencatatkan namanya di papan skor ya Kali ini Muhammad Salah yang gantian mencetak gol Tembakannya di menit kelima puluhan Sukses membebul gawang Andre Onana Untuk ketiga kalinya Sehingga skor berubah menjadi skor 3-0 Manchester United sendiri Tidak mau menyerah begitu saja Meskipun sudah tertinggal Peman baru mereka yaitu Joshua Zirke Sempat membeli ancaman Yang sayangnya masih gagal Membawakan hasil Bagi Manchester United ya Di sisa waktu tambahan waktu Tidak ada gol tambahan yang tercipta Bagi kedua tim Manchester United versus Liverpool ini Dan skor akhir pun 3-0 Menjadi akhir laga Di antara pertandingan ini Dan dengan hasil ini Liverpool mengalami trend positif kembali Setelah mengalami kemenangan-kemenangan Sementara bagi Manchester United Yaitu kebaliknya Setelah mereka Mendapatkan hasil buruk Di pertandingan sebelumnya Dan di kali ini pun Mereka juga menghasilkan hasilnya negatif Sehingga membuat posisi mereka itu Diberada di 10 Besar ke atas ya Di sekitaran posisi 14 kelas men sementara Sedangkan Liverpool Dengan mereka 3 poin Dengan kemenangan sempurna Di 3 laga beruntun Membuat Liverpool menjadi tim Dengan Manchester City Tidak terkalahkan Di laga Premier League Dengan berkat ini Catatan buruk lagi pun Kembali terhadap Eric Ten Hag Yang mengenai Masa depan Tim Manchester United ini Bagaimana di tangan Eric Ten Hag Apakah bisa bangkit Atau tidak Karena kita tahu Filosofi permainan Eric Ten Hag Bersama Manchester United itu Belum kelihatan Dari tahun pertama Dan hingga saat ini Banyak fans MU Yang akan Berharap kepada Eric Ten Hag Setelah Eric Ten Hag Mendapatkan banyak pemain Yang ia inginkan Manchester United bisa bangkit Namun sampai sekarang pun Manchester United Belum bisa membuktikan Bahwa Tim ini Tim yang sangat disegani Pada saat Kejayaannya Namun dibawa Asusan Eric Ten Hag Eric Ten Hag Belum bisa Membuat Manchester United ini Sangat konsisten Dalam Bertanding Dalam satu babak Maupun dua babak Nah Kemudian pun Bedanya dengan Liverpool Liverpool ditinggal Jurgen Klopp Dengan filosofi permainan Jurgen Klopp Itu masih melekat Dari pelatih baru mereka Yaitu Arne Slott Dan membuat Permainan pun Sangat luar biasa Bagi Liverpool Ya Kelihatan sudah Cara Bermainnya Liverpool Bersama Arne Slott Beda dengan Eric Ten Hag Karena kita tahu Eric Ten Hag ini pun Alasannya kalau Soal pemain cedera Pemain cedera Dan pemain yang tidak Dia inginkan Itu belum datang Tapi pada Keyakinannya Pada bursa transfer ini Eric Ten Hag Mendapatkan pemain Apa yang dia inginkan Nah Tunggu Kita saja Pasti bakalan menunggu Apakah Eric Ten Hag Bisa meramu Manchester United ini Menjadi lebih bangkit lagi Atau Ya seperti sini saja Terpuruk dan terpuruk Nah bagaimana First MU ya teman-teman Kedepannya Bagi Eric Ten Hag Nah oke teman-teman Itu saja dulu Videonya Di video kali ini Buat teman-teman Yang baru bergabung Saya mengucapkan terima kasih Dan sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Salam olahraga Sampai jumpa